Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholi ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Mujahidina Tauhirin Kaum Muslimin Rahimakunullah Kita umat Muslim Kita bersaudara Yang diikat dengan kalimat La ilaha illallah muhammad rasulullah Dengan kalimat Tauhid itu Umat Islam bersaudara Dan juga di Quran Firman Allah Quran surat al-hujrat ayat 10 Yang berbunyi Innamal mu'minuna ikhwat Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara Jadi Kita, saya dan antum-antum semua bersaudara Untuk kali ini di bulan Ramadan ini Saya akan bercerita Tentang Sayyid Abuya al-Maliki Yang ada di kota Mekah Sayyid Abuya al-Maliki Yang ada di kota Mekah Dia mengkoleksi beberapa pedang Dia mempunyai Tiga buah pedang Dia pajang di rumahnya Dan juga mempunyai panah dan anak panahnya Dia pajang juga di rumahnya Ketika Waktu itu Ada muridnya Santrinya Yang ada di kota Mekah Datang ke bednya Abuya al-Maliki Lalu datang ke rumahnya Setelah berbincang-bincang singkat Lalu Santri itu bertanya Ya Abuya Kenapa engkau Yang sudah tua rentak seperti ini Dan sudah lemah seperti ini Engkau masih memajang pedang-pedang yang bagus ini Bukankah engkau sudah tua Dan engkau sudah tidak bisa mengayunkan pedang Lalu Abuya menjawab Wahai anakku Ketahuilah Barang siapa yang memajang pedang di dindingnya Dengan niatan Untuk membela al-Mahdi Ketika Allah sudah Waktunya memutus Imam al-Mahdi Untuk hadir di permukaan bumi Dan pedang itu digunakan Untuk membela al-Mahdi Maka Mendapatkan pahala Sama seperti pahala Jihad visabilillah Jihad di jalan Allah Walaupun kita tidak ada umur Yang penting kan niatnya Kalau setiap ibadah Semua harus dilandasi dengan niat Segala sesuatu Tergantung pada niatnya Jadi Andai kata kita mempunyai pedang Yang indah Dan kuat Dan bagus Dan juga pedang ini yang sangat mantap Tetapi kita niatkan Untuk membantu al-Mahdi Ketika al-Mahdi muncul Untuk melawan pasukan Dajjal Maka Ketika kita mati Dan tidak ada umur Dan pedang itu masih terpajang Di dinding rumah kita Dengan niatan Yang mulia tadi Maka Kita sudah mendapatkan pahala Jihad visabilillah Karena kan umur Tidak ada yang telah menyimak Dan mendengarkan Cerita tentang Abuya al-Maliki Yang ada di kota Mekah Dan berbincang-bincang Dengan santrinya Yang datang ke bednya Saya juga terinspirasi Kepada Abuya al-Maliki Syahid al-Buya al-Maliki Sehingga saya juga memiliki koleksi Pedang Julfikar Nah Pedang Julfikar saya ini Mampu Menebas rantai Dan merobek jirah Karena Handlenya ini Terbuat dari Tanduk kerbau Ini terbuat dari Tembaga cor Dan bajanya Terbuat dari Baja Wilis Alhamdulillah Pedang ini sudah menemani saya Di dinding rumah saya Selama 7 tahun Untuk yang sudah Menonton channel saya ini Saya berterima kasih Sukron khairan Jazza